Halo Mam, Hai semua Assalamualaikum Terima kasih ya Mam sudah mengklik video ini Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu support Dan yang sudah nge-follow IG aku Di video kali ini aku mau sharing lagi rutin tas ibu rumah tangga harian Jadi pagi ini aku ngupek di dapur ya Mam ya Kemarin sore aku ada ngukus ubi Jadi ini kukus ubi ya Mam Udah aku bumbuin pake kunyit, bawang putih, gula, garam gitu Terus aku kukus Jadi paginya ini pengen aku goreng untuk sarapan Mam Rasanya aku udah lama banget gak bikin video kegiatan harian seperti ini Jadi memang kemarin-kemarin tuh aku bener-bener off nge-vlog Lebih kurang itu selama satu bulan ya Mam ya dari puasa itu Memang bener-bener mengistirahatkan diri gitu Kadang bosen juga ya Mam ya harus bikin video setiap hari Kemudian upload Ya refreshing deh Oke Mam Jadi ini aku udah semangat lagi untuk bikin video-video baru Ini ubinya mau aku goreng untuk sarapan Jadi nanti lumayan banyak aku gorengnya ya Mam ya Jadi untuk sarapan aku sama suami Sebagiannya nanti aku mau bekalin Untuk suami aku ke kantor gitu Mam Supaya nanti kawan-kawannya pun ikut makan Jadi ini ubi kiriman dari ibu mertuaku ya Mam ya Lumayan banyak Kalau dimakan berdua aja kayaknya gak habis Jadi harus bagi-bagi gitu Aku suka sih Mam ubi goreng kayak gini Kadang kangen aja kalau udah lama gitu Gak makan ubi goreng tuh enak Ya mungkin karena dari kecil aku Itu ya Mam ya Dikasihnya kayak makanan-makanan kayak ini Kayak pisang kukus Ubi Jagung Kayak gitu Beda banget sama anak-anak jaman sekarang Jadi memang beneran enak deh Udah Mam Ini satu angkatan udah selesai Jadi nanti udah cukup Untuk sarapan aku sama suami aku Selesai goreng ubi Lanjut ini aku mau Bikin apa Bikin susu ya Mam ya Dan sekalian mau refill gula Kebetulan ini gulanya udah habis Jadi aku pakai gula yang merek ini ya Mam Rosebrand Gula ini aku kayak awet banget Mam Karena aku sama suami aku itu gak Jarang banget sama yang namanya ngeteh atau ngopi Karena memang aku punya asam lambung akut Jadi kalau minum teh atau kopi itu biasanya kayak mual Bahkan sampai muntah gitu Mam Jadi memang bener-bener harus menjaga makanan Atau minuman gitu Gula ini biasanya aku yang pakai Setiap hari itu kayak untuk masak gitu ya Mam ya Cuman kan kalau masakan gak yang sampai banyak banget Atau pas ada tamu gitu aja Tapi jarang ada tamu juga Biasanya sih lebih ke minuman-minuman botol gitu Kalau ada tamu Kayak minuman kaleng seperti itu Jadi jarang juga bikin teh atau kopi Gula satu kilo itu biasanya aku sampai 3-4 bulan Mam baru habis Memang bener-bener awet banget Bahkan kadang sampai kayak apa ya Lembab gitu ya Mam Kalau gula udah lama itu kan biasanya tuh kayak lembab gitu ya Kayak berair Ya sudah lagi mana lagi Udah Mam tadi udah sarapan Udah minum susu Udah makan singkong goreng Lanjut ini aku sekalian mau bikin Apa ya Sambal untuk makan siang nanti Jadi sekalian ngupak di dapur gitu kan ya Mam ya Jadi nanti sekalian dibersihkan Udah tinggal layih-layih gitu Ini aku sekalian mau masak nasi juga Mam Itu masak nasinya aku pakai air panas Jadi aku rebus dulu airnya Ini tadi aku punya kentang satu Memang betul-betul aku belum ada belanja mingguan lagi ya Mam ya Dari selesai lebaran itu Aku belum ada ke pasar untuk belanja mingguan Jadi aku tuh ngabisin stok-stok yang ada aja Insya Allah nanti kalau udah libur kerja Aku bakalan ke pasar lagi untuk belanja mingguan lagi Biar menunya itu bervariasi Aku masih punya satu Satu butir ya Satu apa sih Mam kok satu butir sih Ya satu buah kentang Kemudian ini ada dada filet ayam Itu aku goreng aja Tinggal segitu juga ayamnya Jadi nanti mau aku bikin sambal gitu Mam Sambal cabai merah gitu Cuman cabainya pun udah kering yaudahlah apa yang ada aja Jadi nanti sayurnya kayaknya bakalan timun aja lah Kebetulan masih ada stok timun Udah Mam Masak nasi udah Kemudian ini ayamnya juga udah garing Udah mateng Tinggal aku tirisin kayak gini Jadi nanti minyaknya itu mau aku saring ya Karena sekarang minyak kan memang bener-bener lagi mahal Mahal banget kemarin aku beli minyak itu Satu liter dua puluh lima ribu Jadi dua liter lima puluh ribu Masya Allah Kayaknya nyusuk banget beli minyak goreng Ini minyaknya masih bening ya Mam ya Biasanya kalau masih bening kayak gini Aku bakalan saring kayak gini Mam Jadi nanti masih bisa dipakai lagi untuk nyambal gitu Kecuali kalau udah butek Itu baru deh aku buang Udah goreng ayam sama kentangnya udah Kemudian ini lanjut aku ngegoreng cabainya Ini bumbunya nih bawang merah, bawang putih Kemudian cabai keriting yang udah Itu ya Mam ya yang udah kering gitu ya Karena kan aku gak letakin kulkas gitu Jadi lama-lama dia mengering Cuman gak busuk sama sekali Tinggal ditambahin kaldu instan Gula sama garam Pokoknya bumbunya itu-itu aja sih Mam Aku masaknya Kalau cuman sambal-sambal kayak gini Ini untuk makan siang Kalau cukup sekalian untuk makan malam Cuman kalau untuk makan malam Biasanya lebih simple ya Mam ya Kalau sambalnya udah habis Biasanya kayak ceplok telur Atau masak mie instan gitu aja udah Karena kadang udah mager aja Kalau udah malam ya Mam ya Atau lebih sering jajan Sudah Mam ini udah selesai Tinggal dikoreksi rasa Ini tadi aku masukin Apa nya Bahan-bahannya Kemudian diaduk-aduk Sampai semuanya merata Sambil dikoreksi rasa Kalau misalnya kurang asin Tinggal ditambahin garam Kurang gurih tinggal ditambahin MICE-in Atau ditambahin gula deh Boleh Ini udah selesai Tinggal aku Ini ya Mam ya Tinggal aku Pindahin ke mangkuk Kayak gini Ini cukup untuk makan siang aku Sama suami aku Bahkan kadang Lebih gitu ya Mam ya Bisa untuk sekalian makan malamnya gitu Jadi makan malamnya nanti tinggal ditambahin Telur dedar Atau telur ceplok Kayak gitu aja Udah Pokoknya gampang deh Nggak yang neko-neko Kalau suami aku makannya Alhamdulillah Menu hari ini udah selesai Jadi udah selesai masa hari ini Tinggal aku beres-beresin dapurnya Ini Cucian piringnya lumayan banyak Jadi aku Cuci piring sekalian ya Mam ya Karena Ini sekalian untuk sarapan tadi Gelas-gelas untuk Bikin susu Kemudian Bekas goreng-goreng tadi Itu pada numpuk Jadi aku cuci piringnya nih Pergelasan lebih dulu ya Mam ya Karena gelas itu kan Nggak Apa ya Nggak berminyak gitu ya Mam Apalagi untuk minum Takutnya nanti Kalau Akhir-akhir nyabunnya Itu tuh aroma amis-amis gitu Kurang sedap deh pokoknya Jadi kalau Cuci piring Usahakan Gelasnya itu Di Sabunnya itu di awal Dan di bilasnya itu di awal gitu Udah Mam Ini tinggal aku Sabun-sabunin Bagian Apa ya Sendok-sendok Kemudian talenan Dan wajan Wajannya nanti Yang terakhir Karena wajan ini kan Berminyak banget Itu wajan burik ya Mam Ya aku suka banget sih Masak sambal-sambal Pakai wajan burik itu Mam Menurut aku tuh kayak Nggak lengket Kemudian Enak aja untuk masak Pokoknya wajan yang burik itu Semakin burik Semakin enak dipakai Dan itu legend banget sih Dari awal aku nikah Sama suami aku Udah 3 tahunan Itu masih Awet aja Kayak Nggak ada bocor Kayak gitu Cuman warnanya aja Lebih gelap ya Mam Sebetulnya Kalau digosok tuh Bakalan Kincelong lagi Cuman Biasanya sih Kalau orang-orang dulu Itu gosoknya Pakai abu gosok itu ya Mam Aku belum ada yang nemu Ntar deh Kalau aku ke pasar Aku bakalan Coba cari abu gosok Untuk ngegosok Wajan burik itu Mana tau bisa Kincelong lagi kan Jadi kayak baru lagi Udah Mam Ini udah selesai ngebilas Perpiringan Jadi udah tinggal aku Bilas Kemudian Ditelungkupin Lanjut Ini yang Minyak-minyak Kayak spatula Kemudian penyaring Sama wajan Itu kan Memang bener-bener Minyak banget Jadi Aku Sabunnya Dan bilasnya Itu yang terakhir Jadi kayak direndam dulu Gitu Supaya Hilang Gitu Apa ya Yang lengket-lengket Kerak-keraknya itu Dan ini bagian wajan Yang burik tuh Jadi bokongnya Wajan tuh Memang bener-bener Hitam banget Mam Kata ibu aku tuh Coba deh Digosok pake kawat Itu Mana tau bisa Itu lagi Putih lagi Cuman Kalau gosok pake kawat tuh Kadang Tangannya sakit ya Mam Udah aku coba juga Cuman gak tau kenapa Iya masih seperti itu Oke Mam Ini udah selesai Cuci piringnya Lanjut aku sekalian Cuci sinknya Biar sekalian bersih Jadi nanti selesai Cuci piring ini Tinggal mandi Dan leyeh-leyeh Sambil nunggu Waktu siang Nanti berangkat kerja Gitu Karena hari ini Aku masuk Shift siang Kerjanya Udah Ini aku gosok-gosok Juga Pake kawat ya Mam Ya Pake Penggosok kawat itu Karena ini ada Kayak item-itemnya Gitu Kalau udah seminggu Gak digosok itu Kayak ada kerak-keraknya Gitu Jadi harus rajin-rajin Ngegosok juga Singnya Oke Mam Sekian dulu video dari aku Mudah-mudahan Video aku ini Memberikan manfaat Buat teman-teman semua Dan bisa Menginspirasi Buat teman-teman Semuanya Terima kasih yang sudah Menonton video ini Sampai selesai Jumpa lagi Di video-video selanjutnya Salam manis Dari kami Mam Lilis Andi Assalamualaikum Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax